Hmm, siapa bilang kalau kuliner di Jogja itu manis-manis? Pasti belum cobain yang ini nih. Paduan ayam crispy yang digeprek dengan cabai ini memang bisa direquest jumlah cabainya. Pokoknya sesuai selera aja. Tapi kalau mau lebih menantang cabainya harus banyak. Pemburu kuliner pedas wajib banget mampir ke sini. Siap-siap deh lidah dipikin terbakar. Sara, bakarnya udah jadi. Jadi preksu itu bukan ayam geprek terus dicampur susu gitu bukan ya. Jadi susunya itu minumnya ini. Sekarang kita harus cobain nih cabainya 40. Rasanya sukses bikin saya kepedesan. Tapi segala susu murni yang menemani dipercaya ampuh buat meredakan rasa pedasnya ini nih. Inovasi ayam geprek dan es susu murni inilah yang tercetus oleh pendirinya. Seporsi ayam geprek harganya berkisar 10 ribu rupiah saja. Dan 5 ribu rupiah untuk minumannya. Bias makan cabai 8. Dan emang pedas banget sih tapi emang enak. Tempatnya tuh pas banget buat semua orang yang suka pedas. Soalnya di sini emang bener-bener pedasnya gak main-main dan emang enak banget rasa. Yang paling mantap kita bisa tambah nasi sepuasnya. Setelah tadi nyobain preksu alias geprek susu ternyata masih banyak kuliner di Jogja yang pedas-pedas. Nah ini ada namanya tengkleng hohah. Kenapa namanya hohah? Itu karena saking pedasnya bikin gitu-gitu. Tapi ini saya harus butuhin sendiri sih. Mana ya pedasnya? Nah buat para pecinta kambing jangan lewatkan juga yang satu ini. Tengkleng. Yap kuliner dari balungan kambing. Potongan daging-daging yang masih menempel di tulang ini yang nikmat banget digigitin. Rasa kuahnya yang pedas berpadu dengan sedikit asam dari rempah-rempahnya. Nendang banget di lidah. Seporsi tengkleng hohah di sini berkisar 30 ribu rupiah. Berada di Jalan Monosari, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Warung ini buka dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Buat yang gak doyan pedas, tenang aja. Masih ada menu lain yang bisa dicoba. Yang pastinya masih dari olahan kambing. Kalau yang ini saya mau masak sendiri ah. Masaknya masih pakai tungku dan kayu bakar. Gak mudah ternyata masak makanan ini. Untuk menghasilkan cita rasa yang khas, masaknya masih tradisional. Jadi yang bikin mata saya perih banget. Dipalik ya. Dipalik ibu? Iya, iya. Aduh, perih banget ibu. Asap yang dihasilkan dari kayu bakar inilah yang bikin mata perih. Tapi itu yang jadi rahasia cita rasa mangut buis ini. Lele-nya digoreng setengah matang. Lalu dimasukkan ke dalam bumbu mangut. Bumbu rempah-rempah yang dimasak menggunakan santan. Tapi santannya tidak terlalu kental. Ini dia yang jadi ciri khas mangut lele. Eits, tidak lupa ditambahkan beberapa potong cabai. Mangut lele sudah jadi makanan tradisional khas Jawa Tengah yang mampu menyihir para penikmatnya. Rasanya gurih, bercampur pedas. Di warung ini, seporsi mangut lele akan disajikan dengan berbagai sayur lalapan. Seperti urap, daun pepaya, mentimun, dan kenikir. Rasanya pedas. Tapi gurih dan nikmat. Rempah-rempahnya begitu terasa di lidah. Seporsi mangut lele lengkap dengan sayur-sayurannya hanya 20 ribu rupiah saja. Puas deh buat isi perut. Dara Aurora, Aji Dwi, Indra Raharja, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!